Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita sama-sama ingin membahas tentang adakah harapan jika saya lahir terbatas. Nah Bapak Ibu Saudara, tubuh yang terbatas tentu bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh siapapun. Semua orang di dunia ini ingin dilahirkan dengan tubuh yang lengkap dan sembuhkna. Mengapa? Karena dengan demikian seseorang itu bisa bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Juga dengan tubuh yang sembuhkna, mereka akan merasa lebih utuh dan berharga. Namun demikian ada sebagian manusia yang lahir secara terbatas. Bisa tanpa penglihatan, tanpa pendengaran, atau bahkan tanpa tangan ataupun kaki. Orang yang lahir demikian lantas seringkali dipandang sebelah mata karena ketakbatasan yang mereka miliki. Nah Bapak Ibu mungkin yang menonton ini Anda mungkin bisa jadi salah satu orang yang mengalami hal tersebut. Akan tetapi benarkah pandangan tersebut apakah ketakbatasan itu menentukan nilai kita sebagai manusia? Yang paling penting adakah harapan di tengah hidup yang begitu terbatas yang mungkin beberapa dari antara kita mengalaminya? Nah untuk menjawab pertanyaan itu kita akan melihat salah satu orang yang bernama Nick Fucicic. Nick Fucicic lahir di Melbourne, Australia pada 14 Desember 1982. Ia mengalami sindrom Tetra Amelia yang mengakibatkan dirinya terlahir tanpa lengan dan kaki. Tentu tidak mudah bagi Nick untuk menerima keadaan fisiknya itu. Kegiatan fisiknya terbatas karena sulit baginya untuk beraktifitas layaknya orang normal Bapak Ibu Zara. Ia perlu bersusah payah hanya untuk berpindah tempat ke tempat yang lainnya misalnya seperti itu. Pernah ia mengalami depresi karena tidak bisa menerima dirinya sendiri. Ia selalu bertanya mengapa ia berbeda dengan teman-temannya. Namun pada akhirnya Nick bisa melewati masa-masa kelam tersebut. Ia percaya bahwa Tuhan masih memiliki rencana indah bagi hidupnya. Nick juga terinspirasi oleh keluarga dan teman-temannya yang banyak menolongnya. Nick menjadi tidak menyerah atas ketat batasannya. Ia menjadi seorang pembicara dan penginjil yang menginspirasi banyak orang di dunia ini. Nah mungkin ada di antara Anda terlahir seperti Nick. Boleh jadi tubuh atau pikiran yang terbatas apapun sebabnya. Wajar jika mungkin saat ini Anda merasa sedih, Anda merasa dong dengan apa yang Anda alami. Namun apakah wajar untuk terus bersedih dan meratapi kekurangan Anda saat ini Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak. Seberapapun Anda terbatas, Tuhan masih menganggap Anda itu berharga. Ia tidak peduli dengan apa yang Anda miliki atau yang tidak Anda miliki. Ia hanya peduli bahwa Anda adalah ciptaannya dan Anda adalah diciptakan sungguh begitu berharga. Nah, berikut adalah hal-hal yang dapat Anda renungkan agar Anda dapat melihat diri Anda dengan cara yang lebih baik Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama ingat bahwa Tuhan menciptakan Anda baik adanya. Masmur 139 ayat 13 dikatakan, Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat di atas jelas mengatakan bahwa Tuhan telah membentuk seseorang dalam kandungan. Apa yang ia pikirkan tentang ciptaannya? Bahwa semua ciptaannya itu baik. Bahwa semua ciptaannya adalah baik Bapak Ibu Saudara. Ini tentu termasuk Anda dan saya dan kita semua. Ia menganggap Anda itu baik sempurna apa adanya Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli apapun kekurangan Anda saat ini. Tidak peduli bagaimana pandangan orang terhadap Anda. Itu tidak mengurangi kesempurnaan Anda di mata Tuhan Bapak Ibu. Kejadian atau penciptaan Anda adalah baik. Baik di mata Tuhan yang sempurna. Seperti dikatakan di dalam Masmur 13 ayat 4. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Bapak Ibu Saudara Anda diciptakan itu baik. Dan Anda itu adalah pribadi yang ajaib dan dasyat. Yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi saat ini Anda perlu tahu bahwa Anda adalah ciptaan yang baik di mata Tuhan. Dan yang kedua. Yang kedua kita harus fokus pada cara Tuhan melihat kita Bapak Ibu Saudara. Suka atau tidak suka dunia ini memang kurang ramah terhadap orang yang memiliki tegak terbatasan. Ini dikarenakan orang yang terbatas fisiknya itu dipandang berbeda dengan mereka yang terlahir sempurna. Tetapi beda dengan pendapat Tuhan. Beda dengan cara pandang Tuhan melihat kita Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Waktu itu Samuel mengira bahwa Raja Israel berikutnya akan datang dari kakak-kakak Daud yang tampak sembukna di luarnya. Yang tampak sembukna perawakan tubuhnya. Akan tetapi Tuhan menolak mereka semua. Dan malah memilih Daud. Kenapa? Karena Tuhan jauh lebih tertarik dengan hati Daud. Dan condong kepada Daud karena hatinya itu mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah seharusnya bukankah ayat ini menguatkan setiap kita Bapak Ibu. Kita boleh bangga karena Tuhan itu ternyata lebih melihat hati kita. Lebih melihat sikap hati kita. Dan siapa pribadi kita yang sebenarnya. Bukan hanya dari tampak luar kita itu berharga. Seperti apapun yang mungkin orang bisa katakan atas hidup kita. Tetapi Tuhan itu lebih fokus melihat pribadi hati kita Bapak Ibu Saudara. Apapun keterbatasan kita. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan lebih melihat hati dan sikap kita. Singkat kata saat ini Anda boleh bahagia. Karena Tuhan lebih tertarik pada hati Anda. Bukan kepada fisik Anda. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Mungkin bagi Anda yang saat ini punya keterbatasan fisik. Anda merasa bahwa masa depan Anda itu sudah berakhir. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan dalam hidup Anda. Bisa saja Anda mungkin merasa seperti itu. Dan itu valid mungkin adanya. Akan tetapi ada kabar baik untuk Anda. Percayakah bahwa Tuhan itu belum selesai dengan Anda. Seperti ada tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai zatera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika pikiran di atas itu kembali mengganggu kita. Bahwa kita merasa tidak ada harapan lagi. Mari tetap percaya bahwa Tuhan itu masih punya rencana dalam hidup Anda. Bapak Ibu Zara. Dia punya sebuah master plan dalam hidup setiap orang. Termasuk Anda. Ia tidak pernah merancangkan keburukan. Hanya kebaikan dan harapan untuk setiap kita. Nah bersediakan Anda saat ini untuk percaya. Di tengah-tengah keterbatasan Anda. Bahwa Tuhan itu masih punya rencana yang indah dalam hidup ini. Tubuh yang terbatas itu bukanlah batasan Bapak Ibu Zara. Terlahir dengan fisik yang terbatas. Bukanlah akhir segala-galanya. Tuhan masih mengagai Anda. Tuhan masih memandang siapa Anda sebenarnya. Dan Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Anda. Keterbatasan itu bukanlah batasan dari apa yang Anda bisa lakukan. Percayalah dengan rencana dan kasih Tuhan. Anda pasti bisa melampaui keterbatasan hidup ini Bapak Ibu Zara. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.